child pose karena menurut saya child pose itu gerakan yang paling cepat merilekskan kenapa paling cepat merilekskan ya karena itu naturalnya posuk baik dirangi ya makanya disebutnya juga child pose ya karena cepat merilekskan cepat fokus karena wajah kita menghadap ke arah matras kemudian kita close eye seolah-olah kita mau menghempaskan ketegangan, menghempaskan berat badan kita ke arah matras sebetulnya ada lagi cara untuk memulai kelas yoga yaitu duduk bersilah kemudian tarik nafas, buang nafas seperti yang dilakukan meditasi tapi tidak semua orang mudah melakukannya karena biasanya kalau posisi duduk meditasi pikiran kita tetap aja melayang-layang yuk kita kita mau mendekatkan perut mendekatkan dada ke arah matras ya pelan-pelan luruskan tangannya di samping telinga lalu angkat siku tangan kencangkan belikatnya ke tengah tekan jari bola dan pulih tangan panjangkan lagi ke arah depan rasakan setinya di seluruh sisi tubuh kiri dan kanan ya jatuhkan siku yang kiri ke arah matras ya setinya di sisi tubuh sebelah kiri pelan-pelan bawa ke tengah sekarang sisi yang kanan siku kanan dekatkan ke matras balik ke tengah siku kiri dekatkan ke matras balik ke tengah siku kanan dan pelan-pelan tarik tangannya di samping wajah tekan telapak tangan angkat badannya pelan-pelan kita ke over bahu di atas perang tangan lutut di atas perbelahan kaki inhale drop your belly angkat dagunya lihat ke atas bahunya jauhin dari telinga tekan terus lapak tangannya ke arah lantai buang nafas tarik dulu dagunya ke arah dada lengkungkan tulang tunggu pedot masuk perutnya lihat ke belly button inhale drop your belly angkat dagunya lihat ke atas buang nafas tarik dagunya ke arah dada ya joy spine relaxation inhale and exhale drop your belly angkat dagunya lihat ke atas lihat dari sini pelan-pelan goyang-goyang bokongnya buat pingkaran dengan pinggul bawa berat badannya ke depan sampai berasanya di jari-jari tangan lalu pindah ke tumit sekarang ganti arah relax badannya lemes ya dari sini pelan-pelan kita ke papipos ambil baloknya yang punya balok lalu tempel jidatnya langsung di sini tetap satu line lutut dan pangkal paha ya tempel dulu siku sampai telapak tangan tempel jidatnya lihat ke makras atau tempel dagu lihatnya ke depan yang sudah bisa tanpa balok silahkan tempel jidatnya di makras ya atau langsung tempel dagunya di makras lihatnya ke depan ya siku gimana siku tempel di makras kalau yang sudah nyaman siku boleh diangkat lalu kencangkan belikatnya ke tengah ya ini papipos ya enak banget bisa dilakukan di ranjang pagi-pagi ya sebelum memulai hari sambil menghuleng gitu kan apa prioritas kita hari ini apa tanggung jawab kita hari ini apa yang harusnya dikerjain eh gak berasa tau-tau udah 5 menit ya macam gini ya pelan-pelan jatuhkan jatuhkan siku tangan ya angkat lagi badannya pelan-pelan ya dari sini lurusin tangannya yang kanan masukin bahunya yang kiri di bawah tangannya yang kanan tempel bahu sampai punggung tangannya ya kita letakkan kepalanya di makras ya berarti kepalanya nengok ke arah kanan tarik tangannya kanannya sampingnya telinga lihat di bawah ketiak tempel bakunya yang kiri lalu puter bahu kanannya ke langit lagi lihat lagi ke atas yang kurang nyaman lututnya boleh dibuka lagi lebih lebar tempel ke lapak tangannya di lantai tekan lapak tangannya lalu puter lagi bahu kanannya ke belakang lihat ke atas kumbung tangan kiri sampai bahu kirinya tetap tekan ke arah lantai dan rilis tangan yang kanan pelan-pelan taruh lagi di depan wajah tekan lapak tangan kanan angkat lagi badannya pelan-pelan sekarang ganti ya tangan kirinya lurus ke depan sekarang bahu yang kanan taruh di bawah bahu kiri tempel kepalanya di lantai lihatnya ke arah kiri coba luruskan tangan yang kirinya samping telinga kalau bisa di belakang telinganya tempel lapak tangan kiri tempel punggung tangan kanan sampai ke bahu kanan lihat ke atas yang bisa yang bisa maju lagi tangannya yang kiri ke depan ke atas tempel telapak tangan yang kiri putar lagi bahukan kirinya ke belakang lihat ke atas buka bahunya dan tangan kirinya bawah dulu di depan wajah tekan telapak tangannya yang kiri pelan-pelan angkat lagi dari sini silahkan duduk ke serajah sana fajrah sana duduk di tumit kaki yang sakit banget ambil baloknya duduk di atas balok enak banget pelan-pelan ini buat paha depan kita yang punya balok langsung siapin baloknya yang gak punya balok gimana ambil bantal taruh di tengah tengah kalau gak punya balok gak punya bantal siku nah siku tempel siku sudah berasa di pangkah paha depan stay di sini beberapa nafas coba direlekskan tarik nafas buang buang nafas pelan-pelan pasrah tidur yang bisa ayo turun tempel punggungnya di lantai atau di bantal atau di matras atau di balok yang punya balok satu lagi makanya balok harus punya dua taruh di kepala atau di leher nah yang gak punya ambil bantal kita tiduran di bantal supaya lower back nya aman gak nungging soalnya kalau tanpa balok tanpa bantal di punggung ini lower back nya terlalu ngangkat terlalu nungging terlalu arcing padahal kita mau searchingnya di paha depan kalau paha depan berarti punggungnya mesti relax ya lalu kena tuh di paha depannya tangannya boleh lurusin ke atas di samping telinga ya lalu letak sikunya di atas kepala atau kan telapak tangannya di atas kepala sikunya dorong ke samping ke arah lantai ya jaga punggungnya tetap lurus ya kita mau stretching di paha depan pelan-pelan berasa pelan-pelan rasakan nikmatnya kalau sakit banget gimana ya gini aja dibuka ke samping sedikit ya gak usah lurus banget gak usah paralel paha kiri dan paha kanan dibuka sedikit kalau ada mendingan lah ya kalau yang sudah bisa silahkan paralel paha kiri di paha kanan lurus bumbunya rileks bahunya rileks satu nafas lagi inhale dan pelan-pelan tempel siku ya angkat badannya pelan-pelan ya slow-slow ya ini kalau mau jalan kalau mau lari paling efektif kayak gini paha depan ya dari sini kita main pekel tekuk kaki yang kanannya ya tekuk kaki yang kanan telapak kaki yang kanan ada di samping lututnya yang kiri ya kiri gak ya main pekel ya kiri gak bawahin dikit nah lututnya yang kiri tekuk nah kayak gini ya ambil baloknya lagi taruh baloknya di depan dua kalau gak pamer punya dua bokong kiri bokong kanan rata di lantai ya pinggung juga kiri dan kanan rata di lantai tarik nafas angkat badannya tinggi waktu buang nafas cendongin badannya ke depan hati-hati punggungnya jangan melengkung dorong bokongnya ke belakang dagunya sosor ke depan nah yuk dari sini tempel siku nya di balok oke selapak tangan ya berasa gak dimana berasa di bokong yang kanan ya kalau kurang rendah turunin baloknya nah masih belum berasa lagi berarti tanpa balok stay di sini yes nih baru berasa di sini tempel siku sampai telapak tangan bahunya dorong jauhi dari telinga angkat wajahnya lihat ke depan ya dusa memanjangkan tulang punggung dorong bokongnya ke belakang panjangkan badannya ke depan ya bokong yang kanannya jangan diangkat ya bokong kanannya tempel stretchingnya di bokong kanan paha kanan ya ini buat tantan mungkin berasa nih paha atas ya satu nafas lagi and release yuk tekan telapak tangannya di depan wajah angkat badannya telan-telan tarik nafas angkat bidan tinggi buang nafas kita twisting ke kanan nah tangan kiri di luar pahanya yang kanan tangan kanan spider finger tekan jari tangannya di belakang bokong yang kanan ya untuk kita twisting nih pinggul kirinya jangan naik pinggul kirinya peren jadi bokong tetap nempel pinggulnya tetap nempel pinggulnya tetap square hadapnya ke depan ya karena kita biasanya pengen sangking pengen twist jangan ngorbanin pinggulnya yang kiri ya perutnya masuk angkat badannya leng tenap waktu bau nafas baru tarik lagi bau kangenannya ke belakang pinggul kiri lututnya kiri press terus dimasasas satu nafas lihatnya ke belakang and release tempe telapak tangan kanatnya di belakang bokong putar tangan kirinya samping telinga angkat bokop angkat pinggul lihatnya ke atas waktu buang nafas putar tangannya ke bawah turunin bokongnya pelan-pelan tarik nafas tarik tangannya yang kiri samping telinga angkat bokop angkat pinggul tekan tangan kanannya di lantai lalu dorong lagi dadanya ke arah langit-langit squeeze bokong perut buang nafas tarik tangan kirinya ke bawah turunin lagi bokongnya pelan-pelan tarik nafas satu lagi inhale tarik tangan yang kirinya samping telinga angkat bokong angkat pinggul dari sini tekan tangannya yang kanan dorong dadanya ke arah langit-langit sekarang lihat ke jari tangannya yang kiri tangannya yang kiri deketin lagi ke telinga lihatnya ke atas squeeze bokong perut dorong lagi pinggulnya maksimal ke depan dan dan rilis tuan-tuan turunin bokong sekarang kakinya yang kiri kaki yang kiri angkat ke atas lalu cross dulu di luar pahanya yang kanan kita twisting dulu ke kiri yang tenap angkat badannya tinggi ke atas tarik nafas waktu buang nafas kita twisting ke kiri yang bisa tangan kanan di luar pahanya yang kiri puter bahu kirinya ke belakang tangan kirinya spider finger di belakang bokong kiri yang bisa siku di atas lutut nah yang gak bisa resep kita tolok aja lututnya nah puter ke belakang lihat ke belakang tarik lagi bahu yang kiri ke belakang bokong dodo-doanya nempel twisting itu hanya bagian pinggang ke atas bokong pinggulnya tetap square lihat juga ke belakang di yoga ada yang namanya distri arah pandangan mata pandangan mata ke belakang dan kiri dengan kaki yang kiri kaki kanannya ke belakang nah tekel zaman dulu ya kayak gini kaki kiri kaki kiri telapak kaki kiri ada di sebelah lututnya yang kanan ya buka dulu bokongnya duduk di sitting bone kaki boleh gini ke belakang boleh juga flex ya ambil bakaloknya tarik nafas angkat badan tinggi ke atas buang nafas kesor badannya ke depan ya tapi jangan bungkuk dorong bokongnya ke belakang dorong dagunya ke depan perutnya deketin ke arah matras deketin ke arah tumit kaki ya tempel siku sampai telapak tangannya stay di sini ya tanpa balok boleh ya enjoy stretching di paha kiri bokong kiri ya yang bisa turun lebih rendah silahkan tempel dagunya siku sampai telapak tangan di lantai nah seperti di sini tempahkan teluruh berat badan kita ke arah lantai supaya kita mendapatkan maksimal stretching di bokong kiri paha kiri pakai sampai sampai ke bawah oke tempel siku sampai telapak tangan ini aja udah enak banget satu nafas di sini inhale bahunya dorong nyakuin dari telinga angkat badannya inget kayak jerapah diinggiin badannya sosor lagi badannya ke depan perutnya deketin lagi ke arah matras ke arah tumit kaki and release nah yuk tarik nafas angkat badannya ke atas turut tingin tangannya samping telinga sekarang twisting ke arah sebelah kiri tangan kanan di luar lututnya yang kiri tangan kirinya spider finger di belakang bokong kiri tekan jari tangan lalu puter bahu kirinya ke belakang sambil tangan menekan lututnya yang kiri pinggul kanan jangan naik iya jangan dikorbani demi twisting yang dalam justru pinggul kiri kanannya harus tekan ke lantai lutut tekan ke lantai bahu kirinya dorong ke belakang lagi tandangannya ke belakang ya enjoy twistingnya dimana di leher bahu pinggul pinggul ya ya and release sekarang tempel lapak tangannya yang kirinya di lantai puter tangannya yang kanan samping telinga angkat bokong angkat pinggul lihat yang ke atas buang nafas turunin tangannya yang kanan turunin bokong angkat lagi bokongnya tarik tangan yang kanannya samping telinga lihat yang ke atas twist bokong puter tangan yang kanannya ke bawah turunin bokong lantai lagi tarik napas inhale angkat pinggul angkat bokong tarik tangan yang kanan samping terangkan tangannya yang kiri ke lantai sekarang dorong dadanya ke langit langit ya puter dadanya menghadap ke langit langit twist bokong perut dorong pinggulnya maksimal ke depannya sekarang tangannya yang kanan tarik lagi samping telinga lihat ke jari tangannya yang kanan stretching semuanya dari sisi kanan badan ya tekan tangannya yang kiri lagi maksimal inhale and release turun pelan-pelan balok angkat kaki yang kanan cross di luar pahaknya yang kiri nah cari sitting buang duduk lagi inhale angkat badannya tinggi kata waktu buang nafas kita twisting ke kanan ya ya tikus yang bisa ada di luar lutut nah di luar lutut nah ya nah kalau gak bisa pegang aja lututnya ya ya yang mau bisa peluk peluk lutut jadi peluk nah gini yang penting bokong dua-duanya nempel puter bahu kanannya ke belakang misatnya ke belakang cari yang nyaman boleh di peluk boleh dipegang lututnya boleh ditekan sama siku boleh ditekan sama telapak tangan opposite action nih tekan tangannya yang kiri ke lututnya yang kanan puter bahu kanannya ke belakang maksimal satu nafas perutnya masuk angkat badan tinggi lalu plintir lagi ya prinsip baut kalau pismai and dari sini kita duduk angkat bokongnya catuin lututnya di depan nah gini ya baru duduk lagi pelan-pelan nah lututnya patut lebih tarik nafas angkat tangannya kata waktu buang nafas maju badannya ke depan nah setakan nah bahunya dorongin jauhin dari kelinga yes satu nafas inhale tondongin lagi badannya ke depan and really tuker kakinya kiri di atas ngikat dulu bokongnya tumpuk lagi lututnya yang kiri di atas lututnya yang kanan baru duduk turun aduh lah lah gini inhale angkat lagi badan tinggi aku buang nafas maju ke depan nah sok susahan mana kaki kiri apa kaki kanan eh maju lagi ke depan aku aku mau kaki kiri and really yes yes kita tiduran kita tiduran tengkurup yes tengkurup lurusin tangannya yang kiri ke samping sejajar bahu ya tangan kiri lurus sejajar bahu kembali kembali ke biasanya disini sejajar bahu ya tekuk tutupnya yang kanan kaki tangan kiri sejajar bahu tutup kanannya ditekuk ya tangan kanan di samping dan ya kayak mau cobra ya lalu gulingin badannya ke belakang kaki yang kanan jinjit ke belakang bokong nah tangannya yang kanan tekan terus ke arah matran ya bahu tetap sejajar dengan jari tangan ya jari tangan sejajar bahu maksudnya ya oke kalau sakit banget tangannya yang kiri turunin sejajar sama pinggang yang bisa coba usahain tangannya sejajar dengan bahu ya lututnya yang kanan hadapin ke langit-langit kakinya yang kanannya relax tempel aja di lantai ya tangan kanan tekan terus ke arah lantai di depan dada dorong bahu kanannya ke belakang kepalanya relax tempel di lantai ya yuk lututnya yang kanan dorong lagi ke arah langit-langit ya bahu yang kanan tekan lagi ke arah lantai eh lapak tangannya tekan ke arah lantai bahu kanannya dorong ke belakang kalau aku sih enakan kepalanya diangkat pulang-tulang turun ya yuk orang tangannya yang kanan kok tetap ke sini ya tangan kanan sekarang ya pas kanan gini deh biar kuetan ya jadi ya tangan kanannya lurus sejajar bahu ya kalau sakit banget tangan kanan sejajar dengan tinggal ya tangan kiri di samping dada ya teku kaki yang kiri ya lalu bawa kaki yang kirinya ke belakang bokong ya gulingin badannya menghadap ke kiri ya yuk tempel kaki yang kanan lututnya menghadap ke langit-langit ya kepalanya boleh relax boleh diangkat tangan yang kiri tekan terus ke arah lantai dorong bahu kirinya ke belakang ya sakit banget di bahu adjust lagi bahunya ini juga enak nih di ranjang ya yang bisa cobain sekarang tangannya yang kirinya angkat ke atas ya jadi badannya benar-benar dibawa ke arah belakang ya tangan kirinya puter lalu taruh di pinggang ya yang bisa taruh di lower back nah puter terus bahu kirinya satukan belikatnya ke tengah lututnya yang kiri menghadapnya ke langit-langit nah stay di sini tekan terus bahu yang kirinya ke belakang kepalanya bagaimana relax relax nah aktifkan relax sama bahunya yang kiri ke arah belakang ya pelan-pelan lurusin dulu tangannya yang kiri ke atas lurusin tangannya yang kiri tarik ke depan wajah balikin lagi badannya pengkurup aduh yes ya dari sini kita ke spin pose ya ini siku sejajar dengan bahu balik-balik pupu terang kayak di youtube gitu ya keren gitu ya di videoin gak usah pupu terang ngajarnya ya ya sikunya tempel ya bahunya dorong jauhin dari telinga ya sekarang squeeze bokong perutnya ya sampai ke jari kaki ya paha tuh kayaknya rasanya ngangkat gak nempel di matras jadi tulang kemaluannya juga gak nempel squeeze bokong perut sedot belly buttonnya ke dalam ya bahunya dorong jauhin dari telinga ya lihat jadi yang kerja di sini upper core ya bukan siku bukan telapar tangan ya supaya nanti bisa diangkat nah tanpa siku tanpa telapak tangan tetap angkat dada squeeze tukung perutnya ya dari sini dari sping pose tekan telapak tangan angkat siku ya lalu bahunya jangan di sini bahunya jauhin dari telinga turunin ya turunin ya jas lagi tangannya sedikit deketin ke badan nah dorong bahunya jauhin dari telinga sekarang ini backband squeeze bokong perutnya ya supaya lower backnya aman ulang kemalen juga gak nempel gak sakit sekarang squeeze sakinya paha kencengin sampai jari kaki ya bahunya jauhin dari telinga nah dongak sedikit ke atas biar upper core yang kerja relaxin wajahnya relaxin lehernya sejam kalau mau yang yang pegelnya tangan ya berarti upper core belum terjatuh oke dari sini siku yang kiri tempel ya lalu tangan kirinya serongin ke kanan ya lalu badannya miringin ke arah kiri sisi badannya yang kiri yang nempel ya tepuk kakinya yang kanan ya ambil tumitnya diketin tumit kak bokong bahunya jangan gini ya lima mermaid lagi nyantai kita mah lagi yoga dorong bahunya jauhin dari telinga yes kuis bokong perutnya angkat pinggulnya nah kaki yang kiri jaga ketingan terus seimbangan boleh ditekuk boleh lurus sok ini pilih ya ya and dari sini kaki kanannya taruh di pangka paha kayak tripos yes kita jaga keterimbangan di sini tekan bahunya jauhin dari telinga angkat badannya lift up your body ya lurusin tangannya ke atas angkat badannya tinggi reach something higher angkat badannya tinggi ya kukong terusnya ringanin badannya nah ya yuk pelan-pelan kaki kanannya lurusin nah udah gini yang punya anduk ambil anduk yang bisa ambil kaki jadi kakinya nah gak bisa ah enggak sih gini nah boleh lurusin kakinya wis bokong perutnya cari keseimbangan gak bisa tangannya di sini tangannya di sini yang penting kita coba kakinya diangkat kita jaga keseimbangan nah mau gaya silahkan angkat lift up inhale dorong dadanya ke depan wih bokong perutnya tendang kakinya ke samping yang bisa lurusin mongbo lurusin kaki yang kini lurusin kaki kanan lift up tangan kakinya ke depan gigang kaki kanan langsung tepuk lututnya dua dua Langsung kita tidur Tangkan kirinya sejajar Tangkan kanan juga sejajar Angkat tangan kanan ke atas Putar ke belakang Bahunya dorong ke arah lantai di sana Angkat tangan kanan Namanya open book Buka bukunya Angkat Tutup bukunya Lutut dua-duanya nempel Angkat Buka Lututnya jangan bergerak Deketin sejajar dengan pinggang Deketin ke arah dada Nah Sekarang waktu buka buku Buka buku Buka bahu Bahu kanannya peken ke arah lantai Emang serius ini namanya open book Bosunya Inhale Angkat tangan kanan Tutup lagi Inhale Angkat tangan kanan Buka lagi Yuk last time Stay disini Lututnya dua-duanya nempel Bahu dua-duanya tekan ke arah lantai Terutama bahu kanan Tunggung tangannya kanan Tunggung tangannya kanan tekan ke arah lantai Lihat ya ke kanan Satu nafas inhale And release Tutup bukunya Ganti ya Ganti yang sebelah Disini Nah Habis ping Ping post tadi pan Ya Sekarang tangan kanan Diserong ke kiri Tuh adepin badannya Tiduran di sisi luar Sisi yang kanan Nah Ini Satu garis Ya Lantai tangan Ini tuh Menuju ke plank Plank post Anggap aja plank post Kalau plank post ini Pinggang gak boleh ngedrop Pinggangnya diangkat Nah Dorong bahunya jauhin dari telinga Iya Gini Kalau yang mau coba tadi Ini dulu Ya Durusin gitu ya Kakinya tangannya pegang di depan Boleh kaki yang kanan ditekuk Sok Tekuk dulu Pencangkan kaki yang kiri Lurusin Ambil Nah Dah Stay disini Yang bisa ambil Dari kakinya lurusin Ya Bahunya jauhin dari telinga Iya Kayak ini ya Jangan jauh terlalu jauh disini nih Ya Jangan terlalu dekat juga Sejejar Ya Satu garis Ya Satu garis Nah disini Kejas lagi kakinya Sama kalau plane pose juga nanti Untuk plane pose juga sama Tangan satu garis Ya Tangan ini Tok Cukain Tiga Lurusin Lurusin akhirnya Tiga Dua Petuk Dan Lurusin Ya Sekarang petuk kedua lututnya Ya Tidur Nah Tangan kanan Lurus sejejar bahu Tangan kiri Tumpuk di atasnya Inhale Angkat Tangan kiri Buka Bukunya Maju dulu sedikit Inhale Angkat Tutup bukunya Inhale Angkat Buka Bahu Angkat Tutup Tarik nafas Inhale Angkat Buang nafas Buka bukunya Aduh Stay disini Buka tangannya Sejajar Bahu Dua-duanya Ini lutut nih Jangan gerak Lutut Dua-duanya Deketin ke arah Dada Iya Sekarang dorong Bahu yang kiri Ke belakang Aduh Nengok ke belakang Iya Twisting Maksimal Siapa yang bisa Nempel bahu Bahu kiri Iya Bahu kirinya Nempel Lututnya kebuka Iya Jaga Dengan tangan Teken Lututnya Iya Bahunya Teken Lagi ke arah Lantai And Relate Yeay Satu bawel Yang ngomong terus Aslinya Nggak ada Gimana katanya Kalau lagi Ngajar Kalau lagi Yoga Itu harus banyak Ngomong Asli instruksi Berulang-ulang Karena kalau Gurunya Diem Gitu ya Kalau yang Kelas Advance Mereka masih bisa Concentration Gerakan 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 Yang Challenge Yang Susah Itu Gurunya Diem Aja Mereka Tarik Nafas Buang Nafas Panjang Panjang Tapi Kalau kita Rata-rata Kalau didiemin Nginteng Gimana Coba Mangkim Main Jadi Kalau gurunya Diem Lama-lama Orangnya Pada Tidur Atau Langsung Mikirin Makan Siang Kemana Makan Apa Bukan Ada Di Matras Yuk Angkat Badannya Satu lagi Ingat Tidak Udah Adjust Adjust Terus Kameranya Yes Yuk Nah Gini Sekarang Kaki Udah Kuat Udah Straight Juga Dorong Pinggulnya Kedepannya Udah Enak Nih Sekarang Sekarang Backbandnya Dipakai Juga Disini Squish Bokong Perutnya Angkat Badannya Tinggi Tarik Nafas Angkat Badannya Ke Atas Tarik Di Samping Telinga Yang Bisa Di Belakang Telinga Tuh Ya Yuh Dong Sedikit Ke Atas Dorong Maksimal Ke Depan Ini Gimana Kaki P Kok Oling Kaki Kanannya Geser Keluar Bukanya Kaki Kanan Di Kanan Kaki Kiri Di Kiri Lalu Buka Tangannya Samping Dikunya Dorong Ke Belakang Nah Di Disini Yang Bisa Turunin Tangan Kaitkan Di Belakang Bokong Dorong Tangannya Jauhin Dari Bokong Nah Jepit Belikatnya Ketengah Satu Nafas Disini Inhale Waktu Buang Nafas Condong Badannya Kedepan Nah Sejajar Badannya Miring Squish Bokong Kerusnya Dorong Pinggulnya Kedepan Jepit Terus Belikatnya Ketengah Yang Bisa Buka Tangannya Lalu Lurusin Tangannya Samping Telinga Lurus Badannya Miring Siapa Polimah Deraja Tiga Dua Oke One Dari sini Langsung Kita twisting Angkat tangan Kanannya Ke atas Lurusin Tengannya Yang kiri Tempel Di samping Kakinya Yang kanan Tekan Kaki Belakang Angkat Lutut Badannya Jangan Angkat Pinggulnya Dorong Turun Turun Yuk Oke Oke Ganti Kaki Ya Kalau Gerakannya Susah Susah Juga Gak Bisa Banyak Ngobong Saya Kudu Nafas Yuk Kuis Dulu Bokong Perutnya Baru Dorong Pinggul Kedepan Jadi Nganung Gini Masuk Dulu Perutnya Masuk In Tailbone Baru Dorong Pinggul Kedepan Buka Kakinya Kaki Kiri Di Sisi Kiri Kaki Kanan Di Kaki Kanan Supaya Pinggulnya Square Badannya Square Dan Firm Gagoyang Goyang Dorong Pinggulnya Kedepan Sampai Maksimal Inhale Angkat Tangannya Kata Jauhin Tangannya Dari Belakang Kelinga Kuis Dokong Perutnya Sini Leng Tenal Tarik Badannya Ke Atas Dorong Pinggulnya Kedepan Ketanya Disini Boleh Boleh Bulu Hitungan Yang bisa Putar Tangannya Ke Belakang Jepit Belikat Di Tengah Terus Jauhin Tangannya Dari Bokong Nah Yo Stay Ini Yang bisa Lepasin Tangannya Lurusin Tangannya Ke Atas Lalu Condongin Badan 45 Derajat Stay Disini Tiga Tahan Dua And One Yes Kenapa Padita Mesti Gitu Dulu Kenapa Mesti Ke Belakang Dulu Maksudnya Supaya Kita Waktu Condong Kedepan Badan Tengah Ngegabruk Gitu Kalau Nggak Dia Badannya Ngegabruk Gini Aduh Ini Berat Banget Tangan Menahan Badan Juga Ngekuat Jadi Memang Badannya Harus Ditarik Dulu Ke Belakang Yang Panjang Badannya Lurus Dulu Baru Condong Kedepan Nah Begini Lihat Gajet Masing Badan Lurus Condong Kedepan Ya Jadi Nggak Ngegubrak Perutnya Kepahal Ya Udah Tuh Lagunya Beres Selesai Beres 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 Dispatching Minum Lalu Dikit Mari Kita Pendinginan Supaya Latihan Kita Sempurna Maripurna Jangan Lift Dulu Hati-hati Ya Yoga Juga Olahraga Bisa Cedera Ada Ada Kemungkinan Yuk Tepuk Kedua Lutup Teluk Di depan Dada Roll Side 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 Dijet Belakang Hati Lampak Kaki Kiri Di Matra Pergelangan Kaki Kanan Tara Di Atas Lutup Kiri Lalu Kita Teluk Lutup Angkat Bajahnya Deketin Bajahnya Lutup Sebeda Ada Dikit Baik Baik Satu Lima Sekarang Tumpuk Lutup Lutup Di atas Lutup Lutup Yang kiri Lalu Jatuhin Dua Lutup Lutup Kiri Tengok Ke Kanan Ini Lebih EASY Dari Yang Tadi Bahu Dua 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 Bisa Nempel Kan Relax Badannya Ganti Ganti Kaki Tampel Apakah Kaki Kanan Pergelangan Kaki Kiri Taruh Di atas Lutup Yang Tan Ada Terimu Air Dada-dada, angkat wajah ini, ada kepingan ini, ada kepingan ini, badan sangat, badan jantung, badan astrol, takut hatinya, ada kepingan, yang terjadi jalan, yang terjadi di bawah jalan, dengan penyayang, amin, sekarang tutup lutut kiri di atas tutup kanan, ya, bedanya bahu, jajar dengan jari tangan, jatuhin dua-dua lututnya ke kanan, Aduh, sekarang gampang kan, bahu, jatuhin dua-dua lututnya ke kanan, dan oke, oke, bawah lagi ke tengah, happy baby, tumitnya dipegang dari sisi dalam, Kenapa kita happy baby boy, kayak kita happy, lututnya tekan ke arah lantai, tumit juga tekan ke arah lantai, sekarang tumitnya kiri deketin ke pinggang, lurusin kaki kanan, Tapi tangannya jangan dilepas, nanti, kiri yang lurusin, nah, coba, 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 lurusin kakinya, bisa enggak, Dan, lantuin tumit kakinya di tengah, tarik ke dada, ya, silahkan sapa sana, lutut kakinya ditaruh di kanan, tumit kanan, ditaruh di kanan, matras, tumit kiri di kiri matras, Kejamkan matanya, tidak bergerak, mulutnya balok, ambil balok, only breathing, I know what it's like, I know how it feels, let the pain break you down now, you gotta give it time to heal, Don't worry now, even though the fear is real, just hold on If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer, love is the answer, When you're ready, sad again, I'll be here waiting, reaching out my hands, love is the answer, love is the answer, I know it's a pleasure, I know it's a regret, I know it's a flight, not to end everyday feeling like you've been living the mine, Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!